Intro Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di update malam SBO TV dan kita langsung beralih ke informasi berikutnya Pembangunan gedung tujuh lantai gedung baru BPR Delta Arta Sidoarjo dan juga meraihkan hari jadi yang ke-19 tahun PT BPR Delta Arta Pada Senin siang 15 April 2019 resmi dibuka oleh Bupati Sidoarjo Sefulilah Dalam sambutannya Bupati Sidoarjo berharap Bank Delta Arta sebagai Banki Wong Darjo dan dapat membantu warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo Dan mendorong dari sisi ekonomi kerakyatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo 19 tahun maju bersama Sidoarjo BPR Delta Arta Senin siang 15 April 2019 Kantor baru yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 16 Sidoarjo yang saat ini pembangunannya telah selesai dan dibangun dengan tujuh lantai resmi dibuka oleh Bupati Sidoarjo Saifulilah Sajian kesenian tari tradisional Banjar Kemuning Tarian khas dari Sidoarjo sebagai pembuka acara Peresmian kantor BPR tujuh lantai Delta Arta dan juga HUT Delta Arta yang ke-19 tahun ini dihadiri oleh berbagai stakeholder Lalu meningkat dari tahun ke tahunnya Serta dapat menyelesaikan pembangunan tujuh kantor lantai tujuh Yaitu tujuh lantai dengan dana sendiri Saifulilah Bupati Sidoarjo dalam pesannya ketika meresmikan gedung baru kantor BPR Delta Arta berharap sebagai Bang Niewong Darjo Diharapkan BPR Delta Arta sebagai bank perkreditan milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat membantu perekonomian warga masyarakat Sidoarjo Utamanya dengan bunga yang ringan Ya sebagai banknya Moksidoarjo Ya kami harapkan semua OPD Kalau ada uangnya sisa supaya ditaruh di Bank Delta Arta sini Dan nanti bisa untuk dipakai Untuk anak-anak BEMDA sendiri Jadi dari BEMDA Untuk BEMDA Ini pasukan tujuh lantai Karena kan uangnya yang diedarkan ini sekitarnya modal kita jadi 500 miliar Tadinya kan hanya 500 juta Habis sekarang sudah 500 miliar Bayangkan aja Nanti kalau banyak yang nabung-nabung menaruh uang ini namanya simpan pinjam Banyak yang nyimpan di sini juga banyak yang pinjam juga Karena uang kepala desa itu yang tadinya di drop luar desa-desa itu bisa disimpan di sini Selain melancing produk tabungan Sifajar Yatim Simpanan fasilitas pelajar yatim yang dibagikan terhadap 30 anak yatim pada kesempatan kali ini Dirut BPR Delta Arta juga menyampaikan BPR Delta Arta sebagai BUMD dengan kinerja terbaik Produk-produk yang ditawarkan pastinya selalu berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan Yang taranya pinjaman bagi UMKM kredit tanggung renteng dengan bunga kecil dan tanpa jaminan Jadi BPR Delta Arta ini sebagai salah satu BUMD yang berkinerja terbaik Jadi produk-produk kami selain produk tabungan Apalagi tadi ada produk tabungan Sifajar Yatim yang kami ujukan Sebenarnya Sifajar Yatim ini hanya bagian dari produk tabungan Sifajar yang sebelumnya suka ada Tapi kami selain juga untuk yang menangani pinjaman Yang selama ini mungkin dikenal masyarakat kami hanya menangani pekaya negeri atau perangkat desa Tetapi sebenarnya kami juga ada program untuk pinjaman untuk UMKM Jadi ada satu tahun terakhir ini kami sudah meluncurkan kredit tanggung renteng Untuk ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai usaha kecil Yang kami bantu dengan bunga yang sangat murah dan tanpa jaminan Itu merupakan salah satu program pengumpulan kami Dalam rangka kami juga ikut memperdayakan perekonoman di Kabupaten Sifajar Seperti diketahui capaian BPR Delta Arta memang terbilang mengusankan Dari awalnya memiliki modal 500 juta rupiah pada tahun 2000 lalu Saat ini modalnya telah mencapai 500 miliar rupiah Diharapkan dengan nilai investasi yang semakin meningkat BPR Delta Arta diharapkan juga dapat selalu membantu memberdayakan perekonomian warga di Kabupaten Sidoarjo